Masalah kerannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk kerja yang ada di sini bisa dikonfirmasikan ke Kolda Menteri Gaya. Kalau kronologi saya rasa ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa lengkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksiat yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua akta yang bisa mendukung dari pemungkapan ASOS ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum setelah lengkap akan diberkas kemudian ditempatkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap hak-hak yang benar oleh nanti hakim. Pak, berdasar informasi dari pihak warga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik di tengah, kejadian sebelumnya juga diculik dan mendebus sekitar Rp16 juta. Nah dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah perangka IM ini sudah berapa kali juga melakukan dugaan penculikan dan pemerasaan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang meletak belakang kasus ini juga sedang dalam mendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan Walaupun disebutkan kalau misalnya ada penipapan penipuan pemeriksaan 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 militer ya. Kalau pasal ini kan masih dalam proses, Pak. Sekali lagi ini kita belum bisa mengutuskan pasalnya. Katanya ada kehadiran dari OPMIL ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasar apa yang bisa dikenakan Yang pasti ini berawal dari bukaan penculikan, kemerasan, dan penganiayaan Yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban Sehingga untuk pasar nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan Terkonsultasi dengan pihak dari OVNI dunia Sekali lagi Pak ya, ini sebesar lagi-lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi Dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga Untuk mengungkap secara kumitas Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain Apakah terkait dengan ubat-ubatan Atau hanya sekedar penculikan di latar belakang yang mulai polmi dan sebagainya Yang masih terus diungkap oleh penyidik Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam Tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang berita di media Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta Untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di kakang-kakang Di awali dari dugaan penculikan, pengerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian Nanti apakah ini berencana atau tidak Maksudnya akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan OPNIL Pak, tiga tersangka itu dari mana bisa kenapa Satu itu pas pampres, satu lagi dari kodam iskandar muda, dan satu lagi dari tipografi Nah itu kenal dari mana mereka bertiga Baik untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh dan komentar di hasil Mohon izin, saya menjawab pertanyaan kekuat awal Mereka ini semua satu angkatan Yang mereka juga latar belakangnya adalah Orang-orang dari Aceh Yang apa, yang sama-sama di Jakarta Yang sama-sama berada di Jakarta Sehingga mereka melakukan itu Cara bersamaan, perencana untuk menculikan dan memerasanai Itu memang dari kelompok orang yang sama Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban Tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja Berarti sebenarnya tidak saling kenal, Pak Bungiho Dia tidak saling kenal, tapi tahu Komunitas korban ini adalah berasal dari Aceh Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu Apa kegiatannya mereka tahu Sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut Komunitas orang penjual kosmetik Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini Obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya Ini masih dalam kendalaman lagi Kalau daftar obat C itu kan macem-macem G itu kan macem-macem Nah, kami dalami lagi yang korban ini Apa saja jualan obat yang terlarangnya Karena itu masih dalam kegiatan Kalau daftar pun juga masih dalam kendalaman juga Sejauh ini sudah berapa saksi? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang Baik dari pihak keluarga Pihak korban yang pada saat itu Pada saat kejadian pertama itu menolong korban Untuk supaya tidak diculik Jadi mereka ini datang Kemudian berusaha mengambil korban Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu Coba memberikan perlawanan Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa keluarganya Kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini Menjadi korban Ada satu juga korban yang diculik Sebenarnya yang diculik itu dua orang Tapi yang satu, dilepas Dilepas di sekitar toko ICS Atau di sekitar toko ICS itu dia dilepas Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak Nafasnya sudah susah Karena ketakutannya, kira korban yang satu dilepas Nah, itu juga kita terlisai sebagai saksi Saksi-saksi yang fotonya sempas viral itu apa yang kumdapnya banyak? Itu bukan, itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini Oh, berarti yang geoviral jadi konfirmasinya Ya, kundaknya Nero Cuki itu bukan korban Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban Boleh kita foto-foto tersangkanya enggak? Bisa Ini korban ulangi tersangkanya Ini protokol pemeriksaannya Ini pemeriksaan praka RM Ini proses pemeriksaannya Ini proses pemeriksaannya Pemeriksaan praka James Baik, saya rasa Teman-teman media Untuk sementara ini Keterangan awal yang kami sampaikan cukup Karena ini proses masih terus berlangsung Dan nanti apabila ada update Nanti akan kami sampaikan Dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber Supaya nanti proses tidak membias Pahami mendikit Pak Thomas dari Gumbaran Mau tanya Pak Ini kan yang udah jelas meninggal kan Itu adalah si imam ya Pak Nah, dari hasil visum sementara itu Kan tadi Bapak bilang kan Dari video viralnya itu Ternyata itu hoax ya Pak Nah, berarti itu para korban ini Diapain gitu sama para pelaku ini gitu Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu Pak Boleh diperjelasin Jadi perlu saya sampaikan Jadi perlu saya sampaikan Bahwa hasil visum maupun otopsi Sampai dengan saat ini masih belum keluar Sehingga Kita masih menunggu Dan Saya mengimbau teman-teman media Untuk tidak terpengaruh oleh Mungkin video-video viral Ataupun gambar-gambar yang tersebar Melalui media sosial Yang belum bisa dipertanggung jawaban kebenarannya Akhirnya Dalam konteks ini nanti Update-nya Baik itu hasil otopsi Maupun pasal-pasal yang akan dikenakan Nanti akan kita sampaikan Setelah proses penyidikan Kemudian hasil visum dan otopsi keluar Mungkin akan ditemukan lagi alat bukti Maupun keterangan-keterangan baru Dari saksi-saksi yang mendukung Yang untuk melengkapi ini Nanti akan kita sampaikan Sementara Keterangan awal yang bisa kami sampaikan Itu tadi sudah kita sampaikan Dan sampai dengan saat ini Pondang Jaya Di bawah Supervisi Puskomat Yang sudah menurunkan tim Juga dengan konsultasi dari Oplil Jakarta Ini terus melakukan proses selanjutan Dan memastikan bahwa Proses ini akan diusuk secara tumpas Termasuk apabila nanti mungkin Ada tersangka baru dan sebagainya Nanti akan kami sampaikan Tetapi mohon Teman-teman media Maupun masyarakat Bersafar menunggu hasil ini Dan yakinlah bahwa Ini akan diperlakukan seratus Dan kami jamin Sebagaimana penekanan Atau penegasan Terima kasih Sudah ya Saya rasa sudah Cukup Nanti berikutnya akan Kita sampaikan Dan tolong Bersambungi saya Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Saya akhiri Bila kita berpikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera Bersambungi kita Sekarang